Intro Naturalisasinya disahkan oleh DPR Republik Indonesia Inilah formasi Timnas Indonesia vs Kurakau Jordi Amat dan Sandi Walos jadi momok yang menakutkan untuk para rival Timnas Indonesia Berikut ini adalah formasi Timnas Indonesia vs Kurakau setelah proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandi Walos mengalami kemajuan signifikan Pemain keturunan Indonesia yakni Jordi Amat dan Sandi Walos sudah direstui Komisi 3 DPR Republik Indonesia untuk dilanjutkan proses naturalisasinya Bahkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiarich berjanji akan membantu untuk mempercepat naturalisasi Jordi Amat dan Sandi Walos Sehingga keduanya diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia pada September 2022 Jika sesuai perkiraan pria yang akrab di sapah Eddie Harish itu melanjutkan Jordi dan Sandi dapat bermain pada laga persahabatan FIFA Match Day melawan Kurakau Pada 24 dan 27 September 2022 Jordi Amat dan Sandi Walos sendiri sudah menuntaskan sebagian besar syarat untuk menjadi warga negara Indonesia Terkini Senin 29 Agustus mereka sudah mendapatkan lampu hijau dari Komisi 3 DPR Republik Indonesia untuk mendapatkan paspor Indonesia Hal ini tentu menjadi kabar baik buat Timnas Indonesia karena bisa menambah kekuatan sekuat besutan Sintayong ke depan Terlebih Jordi Amat dan Sandi Walos sendiri sudah pernah mengikuti latihan bersama Timnas Indonesia pada Juni lalu Nah kini Sintayong pun berpotensi bisa menggunakan jasa dua pemain tersebut Untuk mengakomodir hadirnya kedua pemain naturalisasi Sintayong bisa menggunakan formasi 4-3-3 Di pos penjaga gawang nama Nadio Arga Winata tentu akan menjadi pilihan utama Di depan Nadio akan ada empat back yakni Sandi Walos Di pos back kanan Jordi Amat di pos back tengah bersama Elkan Bagot dan Pratama Arhan di pos back kiri Hadirnya Sandi Walos sebetulnya bisa membuat Asnawi Mangkualam yang sedang tampil apik di Liga Korea berpotensi menempati linik tengah Jadi linik tengah nanti bisa diisi oleh Asnawi Mangkualam, Ricky Kambuaya dan Mark Plok Rahmat Irianto sendiri kemungkinan bisa bakal disimpan terlebih dahulu Di lini depan Sintayong berpotensi memasang penyerang milik Persikabu 1973 Yang aneh Dimas Derajat Dia menjadi salah satu penyerang lokal paling sumber di Liga 1 dengan 4 gol Stefano Lilipali juga berpotensi kembali berseragam tim Nas dengan mengisi lini depan Dan satu pemain lain di lini depan bisa diisi oleh Witan ataupun Egi Molana Fikri Dan berikut ini adalah line up tim Nas Indonesia versus Kurekau Keeper Nadio Argabinata Back Sandi Walos Jordiamat, Elkan Bagot Prata Marahan Gelandang Asnawi Mangkualam, Mark Plok, Ricky Kambuaya Depan Witan Sulaiman atau Egi Molana Fikri, Stefano Lilipali dan Dimas Derajat Kita doakan bersama semoga tim Nas Indonesia di pemain jenis melawan tim Nas Kurekau Mampu meraih kemenangan sehingga peringkat ranking FIFA tim Nas Indonesia bisa melesat Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, berhenti ke video kami selanjutnya Dan salam olahraga Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax